Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang kami hormati Ketua DPDRI Bapak Lanyala Mahmud Mataliti Yang kami hormati Para Wakil Ketua atau Pimpinan DPDRI yang hadir Yang kami hormati Ketua KPU PLT Ketua KPU Bapak Muhammad Afifuddin Yang kami hormati PLT Gubernur Lemhanas Yang kami hormati Sestama Lemhanas Yang kami hormati Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhanas RI Yang kami hormati Para anggota DPR RI terpilih Dan para anggota DPDRI terpilih Hadirin yang berbahagia Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Bahwa hari ini kita dapat mengikuti acara yang sangat membanggakan Pada hari ini Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota DPR RI dan DPDRI Yang telah terpilih melalui pemilu tahun 2024 Bapak Ibu anggota DPR RI dan DPDRI Telah terpilih melalui suatu perjuangan dalam pemilu 2024 Untuk dapat mewakili rakyat Karena saya paham dan ikut berjuang Bagaimana pemilu 2024 yang lalu itu Bukan suatu hal yang mudah Atau perjuangan yang mudah bagi kita semua Suatu perjuangan yang tidak ringan Suatu perjuangan yang indah Untuk dikenang bagi kita yang berhasil Namun menjadi hal yang sulit bagi yang belum berhasil Iya atau tidak Ini yang disini kok kayaknya ragu-ragu ya Mau bilang iya Padahal semuanya merasakan bahwa perjuangan kita itu Luar biasa pada pemilu tahun 2024 ini Bapak Ibu hadir sekalian Melalui pemilu Rakyat telah mempercayakan kepada kita Anggota DPR RI dan DPDRI terpilih Untuk menjalankan kedaulatan rakyat Suatu kekuasaan yang digunakan untuk mengatur bangsa dan negara Dalam konstitusi DPR RI dan DPDRI adalah penyelenggara kedaulatan rakyat Dengan fungsi dan tugasnya masing-masing DPR RI memiliki fungsi legislasi Fungsi anggaran dan fungsi pengawasan Serta juga melakukan diplomasi DPDRI memiliki fungsi pengawalan Atas hal-hal yang berkaitan dengan daerah Pengusulan rancangan undang-undang Ikut membahas rancangan undang-undang Serta pengawasan atas pelaksanaan undang-undang Yang berkaitan dengan daerah Ini merupakan tugas dan fungsi yang luar biasa Dan itu sudah dipercayakan rakyat kepada kita Yang insya Allah nanti akan dilantik pada tanggal 1 Oktober yang akan datang Melalui fungsi dan tugas tersebut DPR RI dan DPDRI ikut mengawal jalannya pemerintahan Dalam menyelenggarakan pembangunan nasional Sehingga tercapai kesejahteraan rakyat Kemajuan di segala bidang Dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia Saat ini kita menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dalam membangun Indonesia Kita harus dapat menyelesaikan berbagai persoalan struktural Agar dapat keluar dalam middle income trap Masalah-masalah struktural yang sedang kita hadapi saat ini Antara lain kedaulatan pangan Energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan Penciptaan lapangan kerja, industri nasional Ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia dan lain sebagainya Belum lagi bonus demografi yang harus kita optimalkan Dengan sebaik-baiknya Sehingga nantinya tidak menjadi beban demografi Yang menghambat kemajuan bangsa dan negara Dan terlebih lagi Tidak menjadi halangan atau ganjalan Bagi anak dan cucu kita di kemudian hari Ini merupakan tantangan bagi kita semua Yang akan dilantik pada tanggal 1 Oktober yang akan datang Selain masalah struktural dalam pembangunan nasional Kita juga menghadapi globalisasi budaya dan nilai Sehingga kita juga dituntut Untuk dapat memperkuat nation and character building Dalam membangun kebudayaan nasional Apabila kebudayaan yang berkembang di wilayah Indonesia Dibiarkan secara alamiah Maka nantinya tidak mustahil Kebudayaan transnasional akan menjadi tuan di negeri ini Tidak akan ada lagi jati diri keindonesiaan Jati diri yang bisa kita banggakan sebagai Indonesia Nah ini tugas kita Bagaimana kita bisa mencintai Indonesia Sejati-jatinya sebagai rakyat Indonesia Tantangan-tantangan yang tadi saya sampaikan Membutuhkan kerja kita bersama Gotong royong seluruh pemangku kepentingan Kita DPR RI DPR RI Harus dapat melakukan intervensi kebijakan negara yang efektif Baik dari aspek kebijakan politik negara Politik hukum Politik pembangunan Dan politik anggaran Kita DPR RI DPD RI Sebagai lembaga negara Juga merupakan lembaga politik Lembaga negara yang juga lembaga politik Harus dapat meletakkan kebijakan yang akan dihasilkan Atau akan kita bikin Atau akan kita buat Untuk tetap mengedepankan kepentingan yang lebih besar Yaitu kepentingan bangsa dan negara Kepentingan Indonesia Bukan hanya untuk kepentingan kita Tapi kepentingan Indonesia Seutuhnya Dengan semangat gotong royong Dengan semangat persatuan dan kesatuan Sebagai bangsa serta negara Indonesia Komitmen kita sebagai anggota DPR RI dan DPD RI Dibangun dan harus dibangun atas kesadaran dan pemahaman Bahwa kita Adalah bangsa dan negara yang terdiri atas berbagai suku Kepercayaan Agama Bahasa Budaya Dan mendiami di berbagai pulau nusantara Yang saat ini jumlah penduduknya itu Sudah hampir 280 juta orang Bahkan mungkin lebih Sehingga setiap kebijakan negara Harus ditempatkan bagi kepentingan bangsa dan negara Mungkin yang baru terpilih Mungkin yang baru terpilih Kemudian Bertanya Kenapa Ibu puan kok dari tadi Bangsa dan negara Bangsa dan negara Bangsa dan negara Karena ini adalah Pijakan awal Saat kita dilantik nanti tanggal 1 Oktober Bahwa apapun yang akan kita lakukan Tugas-tugas kita yang akan kita laksanakan Sebagai anggota DPR RI Dan anggota DPR RI Adalah Harusnya Sebesar-besarnya Sejati-jatinya Adalah untuk kepentingan bangsa dan negara Karenanya Kita kemudian Mau menjadi Anggota DPR RI Atau DPD RI Karena ada satu kepentingan yang lebih besar Dari kepentingan yang kita miliki Untuk sama-sama bergotong royong Membangun bangsa negara ini bersama-sama Indonesia dapat merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa Berbineka Tunggal Ika Dalam begitu banyak keragaman Hanya karena kita memiliki Pancasila sebagai ideologinya Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Sebagai jiwa bangsa Indonesia Tanpa itu kita pasti akan tercerai berai Tidak mungkin yang dari Papua akan datang ke sini Tidak mungkin yang dari Jawa akan datang ke sini Tidak mungkin yang dari Sumatera akan datang ke sini Tidak mungkin yang dari Sulawesi akan datang di sini Kita semua bisa berkumpul di sini Kita semua bisa ada di sini Karena kita mempunyai ideologi Pancasila yang berbineka Tunggal Ika Kita sama-sama saling menghargai Sama-sama saling menghormati Sebagai lembaga negara DPR RI dan DPD RI Juga harus berperan aktif dalam membangun ketaatan pada hukum Karena Indonesia adalah negara hukum Sebagai lembaga negara yang juga membentuk undang-undang Maka kita berkewajiban Menjalankan tugas dan kewanangan kita Juga harus selaras dan taat pada undang-undang Kami berharap kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini Dapat memberikan kesempatan Kepada anggota DPR RI dan anggota DPD RI terpilih nantinya Dapat memperluas cakrawala pandangan Mengenai dinamika kebangsaan Serta ikut memperkuat komitmen kebangsaan kita Sebagai wakil rakyat Yang akan menentukan kebijakan-kebijakan bernegara Dan gotong royong ini harusnya bisa ditentukan Antara eksekutif dan legislatif Bagaimana membangun satu kesatuan Berbangsa dan bernegara Untuk Indonesia Selamat mengikuti kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan Bagi anggota DPR RI dan DPD RI terpilih Untuk periode 2024-2029 Marilah kita terus perkuat jiwa bangsa Indonesia Dalam setiap pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha esa selalu menyertai kita semua Terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan Bagi calon anggota DPR RI dan DPD RI terpilih Periode 2024-2029 tahun 2024 Dengan ini saya nyatakan dibuka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Terima kasih Terima kasih.